Pemerintah DKI Jakarta menargetkan proses akuisisi saham persija rampung pada tahun ini. Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama mengatakan untuk tahap awal, Pemprov akan membeli sekitar 20% aset klub sepak bola itu. Pemprov DKI berencana menguasai 100% aset persija untuk jangka panjang melalui BUMD Jakarta Pro Perindo atau JAKPRO. Pembelian persija diharapkan dapat memastikan ketersediaan dana organisasi, termasuk melunasi tunggakan utang. Persija memiliki utang senilai 1,8 miliar rupiah untuk membayar pelatih. Pembayaran jatuh tempo tanggal 13 Februari tahun ini. Sedangkan untuk setiap musim Liga Super Indonesia, dana yang diperlukan rata-rata 4 miliar rupiah. Selama ini sebagian besar pendapatan persija berasal dari penjualan tiket pertandingan. Iya, kita mau minta saham Goodwill kita dulu terus baru kita mau beli. Bila 20% dulu Pak? Enggak dong, 20% harusnya kasih kita dulu dong. Masa Goodwill gak ada nama DKI? Nah udah dapet 20-80 baru yang 80 kita bicara kita beli.